Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Excel semuanya Jumpa lagi dengan channel pesan kita semua Belajar Excel Kali ini kita akan membahas bagaimana Cara cepat menjumlakan data Pada kolom tertentu saja di Excel Nah kalau sebelumnya kita sudah membahas Cara menjumlakan data Hanya pada baris tertentu saja yang diinginkan ya Bagi yang belum menyimak silahkan saja Linknya kita taruh di deskripsi Kali ini kita akan membahas bagaimana Jika hanya kolom tertentu saja yang dijumlakan Dan sebelumnya terima kasih kepada Agan Cungkring Salah satu subscriber kita yang telah Menanyakan ini dan Mau mengasih File simulasinya sehingga bisa kita Jadikan tutorial Oke langsung saja kita bahas Bagaimana caranya Jadi soalnya seperti ini Kita punya produk kebawah ya A, A, B, B, C, C, segala macam Kemudian kita punya Datanya ini sepertinya harian gitu Produk Lagi ya Produk A, B, C, D Jadi setiap produk yang kebawah ini Dia punya masing-masing ya Punya produk turunan mungkin ya A, B, C, D Kemudian kita pengen menjumlakan ya Yang A saja berapa ya Yang B berapa Yang C berapa Dan itu per produk Nah ini kalau manual ya Kalau manual teman-teman pasti gini ya Sama dengan ini ya Ditambah ini Dan segala terus Nah ini kalau Datanya banyak Aduh bisa makan waktu lama sekali ya Dan human errornya pasti tinggi Kemudian ini yang ditanyakan ya Totalnya Atau averagenya berapa Nah langsung saja Kita pakai rumus ya Rumusnya ini sebenarnya Sama dengan yang video kita sebelumnya Pakai sum if ya Sum if Kita jumlahkan jika ya Jika Kemudian range Range ini kita isi Yang membuat Jadi syarat ya Jadi syarat kan nanti Ketika ini A Berarti kita Blok yang ada A, B, C, D nya Itu di sini ya Sampai Kunjung tentunya Sampai ke sini Dan karena range ini tetap Range ini kan tetap ya Kita F4 Kemudian Kriteria ya Kriteria Kriteria kita bikin Nah ini Biar harus sama dengan atasnya ya Koma atasnya A berarti kan ya Jadi jika ya Sum if ya Jika ini tadi Yang kita blok Sama dengan A gitu kan Kemudian sum range Sum range nya itu Ini Kan yang kita jumlah yang ini ya Kita Nah seperti ini Kemudian kita enter saja Teman-teman Nah sudah ya Kita sekarang sudah punya Jumlah ya Pakai sum if Nah kemudian teman-teman Harus hati-hati nih ya Karena tadi Ini A nya kita Kita gak dolar Nanti kalau kita Tarik ke bawah Dia bisa Geser nanti ya Jadi kita dolar dulu Ya ini Kriteria nya Biar A Ini kan Biar A Tetap Kriteria disini ya Karena kalau kita Copy ke bawah nanti Hanya di atasnya gitu kan Nanti salah nanti ya Kemudian kita Nah Sudah ya Kita lihat Kita cek Nah ini sudah ya Bahwa Kriteria nya disini ya Berdasarkan ini Kemudian sum range nya Udah Geser ke bawah Kemudian untuk yang B ya Untuk yang B Gampang sekali teman-teman Tinggal di copy saja Kemudian di copy disini ya Nah ini Tadinya ke A Tinggal di geser ke C nih Ke B Jadi Kriteria nya biar di B ya Nah kita udah Dapatkan ya Kita sudah dapatkan Nah seperti ini ya Kita sudah Dapatkan hasilnya Dan seterusnya Yang CD tinggal Begitu saja Sangat mudah sekali Nah bagaimana teman-teman Kalau untuk average ya Untuk average Nah kalau untuk average Nah kalau average nya itu A, B, C, D Ya gampang saja Tinggal kita tambah satu kolom Lagi average ya Misalkan seperti ini ya Average Nah ini average aja nih Ini average A, B Kalau average C, D Ya tinggal di geser lagi Kalau ada data nya nanti Seperti itu Nah bagaimana kalau ini Ya total A, B, C, D Ya per masing-masing Tapi average ya Teman-teman gampang nih ya Ini sum if Ya sum itu berarti jumlah If itu jika Kita ganti saja Menjadi average if Average if Nah ini Average if ya Jadi kita Pakai average if Enter Oke ini udah average if ya Jadi ini Isinya sudah rata-rata Dari masing-masing A, B, C, D Jadi sangat mudah teman-teman ya Sangat mudah sekali Untuk menjumlahkan data Hanya kolom tertentu saja Gak perlu manual satu-satu Dan ini Tentunya mengurangi Human error ya Selain memang sangat praktis Tidak makan waktu banyak Oke terima kasih Jika dirasa video ini Bermanfaat Silahkan di klik like Kemudian share Kepada yang lain Jangan lupa yang belum subscribe Subscribe dulu Biar tidak ketinggalan Trik-trik menarik dari kita Dan jika ada yang ingin Ditanyakan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar ya Insya Allah Kalau kita Ada kesempatan Kita bahas ya Kemudian Jangan lupa untuk di share Biar kita bisa Berbagi manfaat Berbagi kebaikan ya Berbagi ilmu Dan bisa Menambah Amal kebaikan kita Di dunia ini Insya Allah ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam belajar Excel Terima kasih